Teman-teman, ini ada pertanyaan menarik ya menurut saya. Pertanyaannya begini, Bang, bisa nggak kita dihukum jika kita ikut main judi yang bandarnya di luar negeri? Artinya secara online ya. Sementara di negara tersebut, judi itu tidak dilarang. Judi bukan melanggar hukum. Kalau kita ikut main di Indonesia melalui internet gitu, apa kita bisa dihukum bank katanya? Nah apa itu judi? Kita sudah sering membahasnya. Artinya kalau secara sederhana judi adalah permainan yang berdasarkan untung-untungan atau kemahiran yang ada taruhannya. Kira-kira gitulah sederhananya. Kalau judi secara online, sudah pasti kita masuk ke pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini ancamannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Jadi disini perbuatannya adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diakses konten yang memiliki muatan perjudian. Jadi disini bukan kita bermain judi, yang dilarang di dalam pasal ini adalah mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat diakses informasi terkait judi. Bukan main judi seperti pasal 303 permainan. Ini bukan permainan kalau pasal ini menurut saya bukan permainan, mendistribusikan, menyebarkan. Kalau 303 itu kan aktif dia, aktif di dalam permainan gitu kan. Bisa sebagai bandar, bisa sebagai pemain, atau membantu ya, membantu permainan judi gitu. Nah kalau dia mendistribusikan, menyebarkan, dia tujuannya bukan untuk membantu permainan judi. Kalau dikaitkan dengan pasal 303, tenjang judi, maka pasal 27 ayat 2 ini harus kita buktikan bahwa tujuan dia menyebarkan adalah untuk membantu permainan judi gitu kan. Kalau hanya nyebar-nyebarkan, tidak ada niat dia membantu permainan judi, kan gak kena pasal ini. Itu yang pertama. Kemudian, untuk membuktikan konten atau dokumen elektronik yang disebarkan tadi bermuatan judi, berarti kan sumber daripada konten ini harus diperiksa dulu kan. Misalnya nih, judi bola misalnya, judi bola ini adanya di luar negeri, di Amerika misalnya. Berarti kita harus periksa dulu bandar di Amerika, bahwa itu memang judi gitu kan. Permainan judi, sebagaimana dimaksud pasal 303 KUHP. Barulah yang di sini ini bisa dikenakan pasal judi. Lalu timbul pertanyaannya, bagaimana yang di luar negeri itu, apakah kita proses hukum juga dengan hukum di Indonesia? Atau cukup orang Indonesia yang maini itu saja, kita proses hukum. Jadi menurut saya teman-teman, pasal 303 ini tentang judi di KUHP, kan dibuat tahun 1800an gitu, jaman Belanda. Sementara jaman sudah internet, ya sudah jaman digital. Jadi harusnya undang-undang kita ini memang harus diperbaiki, sesuaikan dengan jaman sekarang. Kalau misalnya orang main judi secara online, kita harus buat pasalnya yang menggigit gitu. Misalnya barang siapa bermain judi, ya kan, dengan cara online misalnya, dengan media ITE. Itu kan jelas dia, jadi harusnya hukum itu kan jelas, jangan membuat ragu-ragu, abu-abu. Itu menurut Bang Beni ya, tapi semuanya kan tergantung hakim. Apapun ceritanya, kalau dibawa ke pengadilan, hakimlah yang menentukan. Judi kata hakim, judilah itu. Bukan kata hakim, ya bukanlah. Itulah sistem hukum kita, bahwa yang menentukan adalah tetap hakim. Ya, suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat, kewenangan ada di tangan hakim. Ya, ini hanya sekedar untuk menambah wawasan kita ajalah, ya kan. Barangkali ada yang berbeda pendapat dengan saya, nggak ada masalah. Cuma menambah wawasan kita aja. Tetap belajar hukum.